Assalamualaikum bosku di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memelihara atau merawat anakan burung agar tidak lumpuh jadi sekarang saya bagikan sedikit tips cara merawat burung anakan burung loloh supaya tidak lumpuh dia tumbuh besar dan sehat oke langsung saja saya ambilkan ini sebelum kita lanjut jangan lupa untuk like dan juga subscribe saya kasih nampak burung di depan rumah ini ada burung bubut ini bukanlah burung peliharaan ini burung liar tapi dia datang sering main di depan rumah nah itu dia bos ini burung liar tapi burung bubut ini sering main di depan rumah tapi burung bubut ini bahaya loh bos dia kalau ada nakan-nakan burung dia semua dihantam, dimakan semua nah itu dia itu burung liar dia selalu main di depan rumah kita tengok burung jalak itu sudah mulai takut dia nah itu dia bos burung bubut murai jumbo ya bos oke bosku kita lanjut ke pembahasan kita nah bosku disini kita ada rawatan ada dua rawatan anakan burung yaitu burung turcukan dan juga burung anakan burung kacer ya anakan burung kacer ini kita dari hasil tangkaran sendiri kemarin ada menetas tiga ekor tapi sisanya cuma satu ekor maklumlah kita punya banyak kawan ya bos ya datang kawan ambil datang kawan ambil jadi tinggal satu ekor yang jantan ini dia jadi cara merawat anakan burung supaya dia sehat tumbuh besar dan tidak lumpuh ya ini ada satu lagi kerucukan ini saya dapat dari kawan kemarin saya ke rumah kawan jadi katanya sudah terlanjur sudah terlanjur ambil tidak sempat merawat jadi pas sekali kan sekalian saya rawat sama anakan burung kacer ini ini kacer anakan kacer ini umur lebih kurang umur puluh hari ya bos ya dan sekarang itu induknya sudah mengeram lagi induknya sudah mengeram lagi nah sekarang untuk pakan burung anakan burung yang lolok untuk pakannya adalah kalau saya ini menurut pengalaman saya pagi sarapan paginya bisa kita bilang pagi sarapannya itu saya kasih jangkrik atau ulat itu cuma sekali kasih di pagi hari ya bos setelah kita kasih jangkrik nanti kalau dia lapar lagi saya kasih pur kadang-kadang saya kasih leopat kadang-kadang saya kasih pur ayam kasih pur ayam juga bisa pur ayam yang gulkoin bisa yang apa satu lagi itu apa namanya lupa saya pokoknya pur ayam yang bagus kualitasnya bisa juga dan sorry kalau kasih makan terakhir itu jam-jam jam-jam 6 lewat setengah 7 lah kalau disini ya pas-pas mau maghrib saya kasih makan lagi saya kasih jangkrik lagi atau ulat jadi cuma saya kasih ulat 2 kali pagi dan sore itu insya Allah burung akan sehat jadi kita kasih makannya jangan cuma satu misalnya kalau pur pur terus kalau jangkrik jangkrik terus itu gak bisa kebanyakan burung anakan burung ini akan lumpuh jadi kalau kita kasih pagi dan sore atau pagi siang sore kita kasih makanan yang berlainan kalau misalnya seperti kacir ini dia pemakan serangga kita kasih jangkrik ulat seperti terjukan tadi dia makan buah bisa juga kita kasih makan buah pupaya atau buah pisang di siang hari kalau mau yang kasih buah itu jangan kasih pagi paginya kasih pur siangnya nanti baru kasih buah karena kalau kita kasih buah pagi-pagi nanti burung akan kedinginan ya merasa dingin kalau kita kasih pur dia akan merasa lebih hangat kita jeda dulu bos berisik banget nih saya dekatin lagi bos karena ada orang kerja di belakang ya ada orang yang membelah kayu jadi untuk yang menanyakan dari umur berapa burung bisa kita lepas supaya tidak kabur supaya tidak kabur dan minggak dari rumah jadi sekitar umur 15 atau 20 hari agak-agak burung sudah bisa terbang seperti inilah ini besarnya seperti ini ini burung sudah bisa terbang itu sudah bisa kita lepas pagi atau siang atau sore kapan aja si bos ada waktu disitulah bos lepas tapi harus kita pantau ya harus dengan kita pantau kalau gak takutnya nanti dia terbang gak sanggup terbang jatuh ke tanah diterkam sama kucing jadi kita lepas bisa satu hari sekali dua hari sekali ataupun satu minggu sekali ya kita lepas bareng satu jam gak sempat satu jam 30 menit gak sempat 30 menit lepas bareng 10 menit atau 5 menit jadi kalau kita lepas burung dari kecil seperti ini kita lepas di rumah dia belum bisa terbang jauh dia masih main di sekitar-sekitaran rumah dia seperti burung jalak ini ini saya lepas dari umur dia masih kecil dari umur ekornya masih seperti ini ini sudah saya lepas-lepas jadi sampai besar dia masih tetap main di rumah jadi paling dia terbang kalau burung-burung kecil seperti ini paling dia terbang cuma sampai sampai atap rumah saja nanti kalau lapar dia pasti turun lagi kalau kita lepasnya burung sudah besar kita lepas nanti begitu kita lepas dia langsung terbang jadi dia kawasan kawasan tempat dia tinggal ini kawasan rumah ini dia lupa langsung terbang melepas sayapnya membuka sayap melepas uratnya ya melepas sayapnya dia langsung terbang jauh dan gak tahu jalan pulang tapi kalau kita lepas dari kecil seperti ini ini dia akan terbang dia main di sekitar rumah dulu karena dia masih kecil dia main di sekitar rumah jadi walaupun dia nanti sampai sudah besar kita lepas dia rumah akan tahu karena dia memantau dulu dia main di atas pohon di dekat-dekat rumah dia pantau di sekelilingnya dipantau di sekelilingnya jadi dia rumah tidak akan lupa jadi sekarang kita lihat kacer yang kemarin ada teman-teman masih ragu sama kacer tangkaran saya cuma kasih pur ayam untuk pakannya sekarang kita lihat sekarang kita coba lihat ke kandang kacer ya kita lihat isinya saya rasa sudah mengeram lagi karena sudah dari 5 hari yang lalu saya tengok saya lihat burung kacer saya sudah kawin lagi kalau burung pemakan buah ini lama-lama sekali atau 2 hari 3 hari sekali dia harus ada buah walaupun kita kasih serangga 3 hari sekali nanti dia harus ada buah seperti buah pupaya pisang apel tir atau sebagainya kalau burung kacer ini dia kasih serangga aja sudah cukup ini burung jalaknya bukan yang 2 yang pernah saya upload ya bos yang 2 itu sudah hilang sudah kecurian pas mesimpan yang di sawah rame orang di sawah jadi sudah kecurian ini burung rawatan lain ini yang baru ini cuma 1 ekor kemarin saya cuma beli 1 ekor karena gak ada 2 ekor ya saya minta kemarin 2 ekor cuman gak ada 2 ekor yaudahlah 1 ekor pun jadi yang penting ada mainan di rumah oke bos sekarang kita cari kita lihat ke kandang kacer ya induk dari kacer kita ini nah kita ke kandang kacer ya bos gak mau ngikut lagi dia udah kenyang ya bos oke ini kacer kita ini di belakang rumah ya mana dia nah itu jantannya sekarang kita masuk nah ini dia bos saya terus-terusan ini tergantung lokasi juga karena kita ini apa lokasi dan tempat kita di kampung di desa jadi malam hari masih banyak serangga-serangga yang berkeliaran ya yang berterbangan jadi disini saya pasang lampu saya cuman pasang lampu ini di malam hari kita hidupin jadi serangga yang terbang-terbang seperti pupu-pupu yang di malam hari yang warna putih-putih kecil-kecil itu seperti ada juga belalang ada juga jangkrik-jangkrik liar ya yang datang yang hinggap lampu banyak-banyak serangga seperti laron juga ada jadi untuk pakannya saya cuman kasih purayam ini dia ini purayam saya kasih saya taruh satu tempat ini satu wadah ini sampai penuh ya saya taruh satu ini sampai penuh nanti kalau habis saya tambah lagi habis saya tambah lagi ya cuman purayam ini pakannya jadi untuk yang menanyakan apakah kalau sudah nanti anaknya menetes apa cuman purayam aja enggak kalau cuman purayam aja induknya induknya meloloh sih meloloh purayam ini diloloh untuk anaknya tapi kurang bagus karena purayam ini kan bersifatnya kering nanti anak burung akan haus karena induknya melolohnya dengan dalam keadaan kering seperti ini jadi kalau sudah menetes anaknya saya barulah membeli jangkrik atau ulat yang saya taruh disini ya ini kosong enggak ada emang enggak ada sama sekali kosong kalau sudah anaknya menetes saya baru taruh jangkrik atau ulat sekarang kita coba pantau isi sarangnya yaitu anaknya baru umur sekitaran 10 hari yang saya loloh tadi satu ekor sekarang kita coba tengok hasil di dalam blodok semoga ada isinya ya bos saya kurang nampak sudah kurang nampak bos siap harus manjak kurang nampak dari kamera sudah ada 2 telur semoga masih ada tambahan ya bos 4 pun jadi oke itulah dari saya tips merawat anak burung dari loloh dan juga ternak kacer menggunakan purayam jangan hanya modal purayam saja oke bos cukup sekian dari saya video kali ini jangan lupa like dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati